Kisah Filu dialami bocah MZ berusia 8 tahun yang kehilangan ayah, ibu, dan kakaknya akibat kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Raya Wangon, Jatilawang, Desa Margasana, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas pada minggu 21 Januari lalu. Sebelumnya, kejadian bermula saat mobil Toyota Avanza bernomor polisi B2103BKT yang dikemundikan DAM 22 tahun melaju dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sedang. Saat tiba di Jalan Utamar, Jalan Raya Wangon, Jatilawang, mobil tersebut bermaksud belok ke arah kiri atau timur. Dalam waktu bersamaan, dari arah barat ke timur melaju sepeda motor Yamaha Mio bernomor polisi R3369CN yang ditumpangi satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anaknya warga Desa Padang Jaya, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Sepeda motor itu tiba-tiba membentur mobil hingga terpental. Dari arah belawanan datang bus sumber alam yang melaju dengan kecepatan normal namun karena jarak yang sudah dekat bus tersebut tidak bisa menghindar. Akibatnya, tiga penumpang sepeda motor yakni ayah berinisial IW 50 tahun, istrinya YMH 46 tahun, dan satu anaknya DAU 10 tahun meninggal dunia. Sedangkan satu anak mereka berinisial MZ selamat namun kehilangan satu kakinya akibat diamputasi.